Intro Setelah FIFA Match Day, pentas Liga Eropa kembali dimainkan. Dan tentunya yang paling dinantikan oleh fans Indonesia adalah perjuangan FC Tuete dan Copenhagen di Liga Eropa. Karena jelas kedua tim itu adalah pemain berdarah Indonesia. Pertama FC Tuete dengan Messi Ligeresnya dan Copenhagen dengan calon pemain timnas Indonesia, Kevin Dix. Kevin Dix berhasil mencuri perhatian pada laga malam tadi, malam Real Betis usah menjadi man of the match dengan mencetak gol penyelamat. Bahkan berkat Kevin Dix, sepak bola Indonesia makin menjadi sorotan dunia. Karena sekarang telah diisi banyak pemain-pemain top dari Eropa. Nama Kevin Dix kini sedang menjadi perbincangan publik tanah air. Hal itu tak lepas dari proses Kevin Dix yang makin dekat dengan timnas Indonesia. Terutama sejak dirinya datang ke Indonesia lalu salaman dengan Pak Erik Thohir. Bahkan nih, berkas-berkas Kevin Dix sudah masuk ke mainan yang baru dan kini hanya menunggu sumpah WNI. Dan mulai dari situlah Kevin Dix terus mendapatkan perhatian dari sejumlah fans Indonesia. Seperti match terbaru, Montreal Betis selama lanjutan konferensi Liga Eropa. Kevin Dix benar-benar menjadi pusat perhatian saat dirinya menjadi pahlawan bagi Copenhagen. Mereka terhindar dari kekalahan setelah dirinya mencetak gol penalti yang sangat tinggi. Ya, dalam laga yang berakhir dengan skor sama kuat satu-satu tersebut, Kevin Dix menampilkan performa yang cukup mengesankan, di mana dia sangat tangguh dalam bertahan dan membuat barisan belakang Copenhagen sangat sulit untuk ditembus para pemain Real Betis. Namun tak sampai di situ saja, kalau Kevin ini gak cuma mahir main sebagai pemain centerback, di mana ia juga cukup ahli main sebagai fullback, serta cakap sebagai gelandang bertahan. Maka dari itu sebuah keuntungan luar biasa. Akhirnya ini pemain mau memantapkan hatinya membela Indonesia. Karena dia adalah sosok pemain yang berkualitas dan performanya malam tadi menjadi bukti kalau dia adalah sosok yang spesial. Dan tak hanya itu saja, berkat aksinya tersebut, Kevin Dix berhasil menjadi man of the match dengan mencetak rating paling tinggi. Tatapan Tajam Kevin Dix buat Adrian Jiper Dan yang paling menjadi sorotan publik adalah ketenangan Kevin Dix saat mengambil eksekusi penalti versus Real Betis malam tadi, di mana dia tampak sangat tenang dan memiliki tatapan tajam ketika berhadapan satu lawan satu dengan mantan keeper Liverpool tersebut. Bahkan nih, tatapan tajam Kevin Dix seolah-olah menandakan kalau dirinya sangat siap dan yakin kalau tendangannya itu bakal berbuah menjadi gol. Kevin Dix 10 per 10 sukses penalti Menariknya, eksekusi penalti Real Betis malam tadi merupakan percobaan Kevin Dix yang ke-10 kalinya dan semuanya sukses. Seperti kita tahu, kalau Kevin Dix ini adalah eksekutor penalti utama dari tim Copenhagen karena dirinya punya rasa percaya diri lebih baik dari rekan-rekannya seperti yang pernah dia katakan dalam sebuah interview akhir-akhir ini kalau dia cukup yakin dengan kemampuan itu sehingga dia selalu yakin kalau eksekusi penaltinya pasti bakal menjadi gol. Mereka, jadi aku harus menjawabnya dengan gol setelah itu juga namun saya tak ingin menjadi sombong, tentu saja ada banyak tekanan tapi saya hanya mencoba untuk keluar dari zona itu ketika saya menendang bola, saya merasakan bola itu akan masuk ungkap Kevin Dix setelah pertandingan. Indonesia beruntung bisa dapatkan Kevin Dix Usai pertandingan, pelatih FC Copenhagen, Jakob Nistrop mengaku cukup puas dengan hasil imbang anak asumnya Menurut Nistrop, Kevin Dix dan kawan-kawan bermain sangat solid Kami tunjukkan performa yang sangat bagus meski di situasi cukup sulit Ujarnya seperti dikutip dari lama resmi klub Kami bermain dengan baik meskipun mereka mencetak gol lebih dulu melalui sepakan jarak jauh Secara keseluruhan, kami bermain matang dan solid di hadapan publik tua rumah Sambungnya Soal pemilihan Kevin Dix jadi algojo penalti Nistrop mengaku tidak punya alasan khusus Menurutnya, Kevin memang jadi penendang penalti kedua setelah Diogo Gorsalfes Tidak masalah jika kami punya pemain yang bisa melakukan eksekusi penalti Pertama ada Diogo dan sekarang Kevin Dix yang sejatinya sangat menikmati bermain di bawah tekanan Ujarnya Pujian dari Nistrop kepada Kevin Dix itu tentu jadi keuntungan tersendiri untuk timnas Indonesia Kevin Dix akan jadi pemain yang bisa membawa skuad merah putih bermain apik saat berada dalam tekanan Sementara itu, proses naturalisasi Kevin Dix masih berjalan sesuai prosedur Bek berusia 29 tahun itu sebelumnya menyatakan siap mengubah status keluarga negaraannya demi membela timnas Indonesia Hanya saja peluang Kevin Dix untuk bisa bermain melawan Jepang maupun Arab Saudi terbilang cukup berat Hal tersebut diungkapkan anggota EXCO PSSI, Arya Sinulingga yang berkaca dengan kondisi pemerintahan era Prabowo Gibran yang baru saja berjalan Teman-teman kan tahu, pemerintah masih baru, ini kabinet juga berubah Nomenklatur kabinet juga berubah Kemenkumham tadi ya satu, jadi tiga kementerian Jadi semua lagi konsolidasi kementeriannya, ungkap Arya Sinulingga Berkat Kevin Dix, timnas Indonesia mendunia Sementara itu, berkat Kevin Dix yang tampil oke melalui Real Betis malam tadi Bahkan membuat pelatih lawan kagum sekaligus kaget dengan materi pemain Indonesia sekarang yang banyak berkompetisi di elit Eropa Bahkan nih, setiap match ada pemain Indonesia di Eropa Bendera merah putih gak pernah absen di sana Dan hal itulah yang membuat nama Indonesia khususnya di sepak bola makin harum di mata dunia Dan jadi itulah saat Kevin Dix buat sepak bola Indonesia makin harum di mata dunia Dan semoga saja dengan gabungnya Kevin Dix di skuad timnas Geruda nanti bakal menambah kekuatan guna bisa bersaing di sisa laga round 3 ini Halo, incin iklan sebentar ya guys Jadikan ruangmu bernuansa timnas Temukan beragam poster dinding, sepak bola dan timnas dengan desain menawan Kualitas premium dan harga yang tidak akan menguras kantong Segera klik link Shopee di deskripsi video ini Dan dukung timnas dengan sepenuh hati Mulai dari dinding rumahmu